Ya, kapal sembako tenggelam ribuan warga ambil indomie dan biskuit yang hanyut. Kapal layar motor atau KLM Putra Sejahtera yang mengangkut barang dan sembako tenggelam di Sungai Siak di kawasan pelabuhan rakyat Habul di Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru, Riau. Hampir seluruh pemuatan kapal hanyut di sungai, video tenggelamnya kapal dan pemuatan sembako yang tumpah menjadi viral di media sosial. Menurut keterangan pemilik KLM Putra Sejahtera Arianto, kepala ekspedisi antar pulau tersebut, tenggelam karena oleng pada saat akan berangkat dari pelabuhan. Ya, kejadiannya sekitar pukul 05.30 waktu Indonesia Barat. Kapal mau berangkat ke Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, tetapi pada saat mau belok kanan arah hilir, tiba-tiba kapal oleng dan tenggelam. Waktu itu, arus jelas karena Sungai Siak sedang surut, kata Arianto saat diwawancarai kompas.com di lokasi kejadian. Dan berikut adalah video lengkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!